Oke, kita lanjutkan dengan melakukan pembahasan soalnya Tadi kita sudah bahas mengenai besaran pokok dan besaran burungan Sedikit mengulas bahwa besaran pokok itu adalah besaran yang telah ditetapkan terlalu hidup Sedangkan besaran burungan adalah besaran yang ditetapkan dari besaran-besaran burungan Kita coba berlatih beberapa soal yang berkaitan dengan besaran pokok dan besaran burungan Kita lihat disini soal yang pertama ya Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam satuan sistem internasional adalah Yang termasuk besaran pokok Kita lihat disini ada panjang luas dengan besaran burungan ya Jadi ini bukan ya Kuat arus, intensitas cahaya, sumber Waktu Kemudian ada volume masuk, yang termasuk besaran pokok Yang B ya, kuat arus, intensitas cahaya, suhu dan waktu Kalau yang C, volume bukan Volume di besaran turunan Kemudian kuat arus panjang, tekanan, naik tekanan, besaran turunan Kecepatan, besaran turunan Kecepatan, besaran turunan Jadi jawabannya kuat arus Yang B ya, kuat arus ini besaran pokok, intensitas cahaya besaran pokok, suhu besaran pokok, waktu besaran pokok Kemudian untuk selanjutnya diantara kelompok besaran di bawah ini yang hanya terdiri dari besaran turunan saja Kuat arus, ini besaran pokok Masa besaran pokok Gaya, besaran turunan Suhu, besaran pokok Masa, besaran pokok Volume, besaran turunan Waktu, besaran pokok Momentum, ini besaran turunan Kecepatan, besaran turunan Usaha, besaran turunan Momentum, besaran turunan Percepatan, besaran turunan Ya, yang jawabannya D ya Karena, yang E kita lihat Kecepatan, besaran, turunan suhu ini besaran pokok jumlah zat besaran pokok jawabannya yang D kemudian yang ketiga pasangan yang benar kita lihat antara besaran dengan satuan dalam sistem internasionalnya ya waktu menit, bukan ya selalu sekon atau detik suhu benar ya, suhu Kelvin jumlah zat jumlah zat ini mol bukan candela, candela ini untuk intensitas cahaya panjang meter, masa dalam kilogram ya jadi jawabannya 4 dan 2 2 dan 4 ya, jawabannya dimensi ML-1T-2 menyatakan dimensi dari ya kita lihat disini dimensi ML-1T-2 M coba ya ML-1T-2 kalau gaya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati